Pernah nggak kalian bingung, berapa sih seharusnya jumlah air yang harus aku bawa ketika dalam suatu pendakian? Video kali ini saya akan bahas berapa jumlah air yang harus kalian bawa dalam pendakian gunung. Pertanyaan ini merupakan yang sering terlontarkan atau merupakan bingung. Dari banyak orang, aku harus berapa banyak sih bawa air dalam setiap pendakian? Nah, kali ini akan saya memberikan hitungan atau guide secara umum berapa banyak air yang harus kalian bawa. Rumus ini saya dapatkan dari salah satu sumber buku. Kalian bisa menggunakan rumus ini sebagai patokan untuk membawa jumlah air yang perlu kalian bawa. Jumlah air rumus tersebut adalah ini rumusnya untuk per hari. Berapa banyak jumlah air yang harus kalian bawa adalah berat badan dikali 3 dibagi 100 dikali 1 liter. Saya ulangi, berat badan dikali 3 dibagi 100 dikali 1 liter. Misal, contohnya berat badan kalian 60 kg. Berarti 60 kg dikali 3, 180. 180, 180 dibagi 100, 1,8 dikali 1 liter. Berarti setiap hari kalian membutuhkan minimal 1,8 liter. Bayangkan, satu hari minimal kalian butuh 1,8 liter. Nah, ketika minimal pendakian bikin 2 hari, berarti kalian butuh 3,6 liter. Artinya 3,6 liter, 2 botol air mineral yang besar dan juga yang sedang 1, 600 mililiter. Itu yang harus kalian bawa. 2 botol minuman yang besar dan juga 1 botol yang sedang. Itu yang harus kalian bawa dalam 2 hari untuk panjang pendakian 2 hari. Dan itu belum termasuk air untuk memasak. Kalian harus memperhitungkan itu air hanya untuk kalian minum sendiri. Air untuk memasak itu beda lagi kalau kalian ingin merebus sop atau apa segala macam. Itu berbeda. Nah, itu adalah aturan dasar bagaimana menentukan berapa banyak air yang harus kalian bawa dalam setiap pendakian. Jika kalian ada pertanyaan tentang bagaimana berapa banyak air yang diperlukan dalam setiap pendakian. Mari kita diskusi di bawah di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.